bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam hormat sahabatku semuanya dimanapun saudara berada seperti biasa yang belum subscribe silahkan subscribe channel yang paling mantap ini kawan baik disini saya menunjukkan info terkait masalah Kapolres Nunukan menghukum anggotanya berita terupdate ini saya ambil dari newsdetik.com dengan judul Brigadir SL minta maaf viralkan video ya di dihukum Kapolres Nunukan Nunukan Brigadir SL korban pemukulan Kapolres Nunukan AKBPSA meminta maaf telah menyebabkan video Kapolres Nunukan menganiaya anak buah hingga viral di media sosial Brigadir SL menyesali perbuatannya dan mengaku tidak melaksanakan perintah pimpinan selamat malam komandan senior dan rekan-rekan terkhusus untuk Bapak Kapolres Nunukan AKBPSAiful Anwar saya memohon maaf atas video yang beredar di media sosial karena pada saat mengupload video tersebut tidak berpikir dengan jernih ujar Brigadir SL dalam video yang beredar selasa 26 Oktober 2021 video permunan maaf tersebut digunakan Kabin Humas Polda Kalimantan Utara Kaltara Kombes Budi Rahmat Brigadir SL mengaku menyesal telah menyebarkan video tersebut selain itu Brigadir SL menyebut dirinya tidak melaksanakan perintah pimpinan dengan baik dengan kejadian beredarnya video tersebut saya sangat menyesal dan saya membenarkan bahwa tidak melaksanakan perintah pimpinan katanya lebih lanjut usaha dipukul AKBPSA Brigadir SL menjelaskan dirinya langsung menghadap SA untuk menyelesaikan masalah Brigadir SL kembali menekankan dirinya minta maaf setelah kejadian tersebut saya langsung menghadap Bapak Kapolres menunukan untuk menyelesaikan masalah tersebut secara kekeluargaan Papar Brigadir SL permohonan maaf ini tidak ada unsur paksaan dari siapapun sekali lagi komandan mohon izin saya memohon maaf yang sebesar-besarnya atas kesalahan yang telah saya lakukan demikian komandan terima kasih tim buhja sebelumnya diberitakan Brigadir SL juga ikut di proses pelanggaran etik karena diduga sengaja menyebarkan video Kapolres menunukan mengandai anak buah hingga viral di media sosial perkaraan video tersebut digerakkan oleh SL yang dipukul Kapolres dikirim ke grup tip Polda Kaltara dan grup Letim Bintara ujar Kabin Humas Polda Kaltara Kombes Budi Rahmat dilansir dari antara selasa 26 Oktober 2021 saat ini propong Polda Kaltara telah memproses dugaan pelanggaran etik yang dilakukan Brigadir SL iya di proses berikutnya secara kode etik ujar Budi dilanjutkan oleh Kombes Budi bahwa Brigadir SL memang bertugas di tip Polres menunukan dimana dia memiliki akses rekanan CCTV yang menyempan video detik-detik pemukulan oleh Kapolres menunukan setelah mengamankan video pemukulan dia lalu menyebarkannya hingga viral iya pelakunya penyebar video SL dia bertugas di tip Polres menunukan tuturnya ada pun peristiwa Polres menunukan pukul SL terjadi pada Kamis 21 Oktober 2021 lalu pengadaan terjadi karena Brigadir SL yang bertugas di tip Polres menunukan tidak melaksanakan tugas dengan baik saat gangguan jaringan Zoom Meeting Kapolta Kaltara Irjem Bambang Kristiono telah menerbitkan surat perintah penggantian Kapolres menunukan AKBPSA yang diberhentikan dari jabatannya sebagai sanksi perat atas kejadian tersebut nah itu kawan terkait perminta maaf dari Brigadir SL ya yang dirukum oleh Pak Kapolres oleh kemandannya baik saudaraku disini ada sedikit gambaran ya kepada saudar-saudaraku semuanya tanpa bermaksud untuk membela siapapun tidak apapun yang dilakukan Pak Kapolres saat menghukum anggotanya seperti terantiral itu memang kurang mantap lah dilihat ya kurang sip tidak mantap lah dilihat namun perlu disini lagi saya garisbohai kepada saudara-saudaraku ya ini saya berbicara khusus kepada sahabat-sahabat rekan-rekan teni ya maupun poli yang masih aktif ya kan anggap apa-apa lah ngomong-ngomong-ngomong saya adalah pernah menjadi bagian daripada militer yang aktif pernah menjadi bagian itu kawan dan sampai sekarang kami masih membangun komunikasi ya baik kepada satuliting maupun kepada senior maupun kepada junior yang masih aktif kami masih membangun karena itu adalah suatu tradisi bagi lulusan akabri ya yang jelas lulusan akabri letting berapapun itu terdokterin untuk menyayangi anggota udahlah dan itu sudah dirasakan jadi kalau ada lulusan akabri yang sampai begini berarti ada yang sudah fatal disitu ya ini internal kehidupan yang seharusnya yang kayak gini ini tidak perlu dikeralkan karena apa ya warga yang tidak pernah dididik di polisi maupun di militer tidak akan paham yang paham kita-kita ini yang pertama masuk tentara masuk polisi bagaimana kita dilatih keras yang begini-begini sebenarnya di saat latihan tidak ada apa-apanya tidak ada apa-apanya di saat kita pertama kali masuk tentara masuk polisi ya tidak ada apa-apanya karena apa pembentukan mental kita itu jauh lebih keras tapi kalau ini dilihat oleh orang yang tidak pernah merasakan apa itu menderitanya latihan masuk tentara masuk polisi ini dianggap sesuatu yang mengagetkan ya makanya kenapa tradisi-tradisi yang kita ada di satuan tidak dipublikasi karena yang dikhawatirkan adalah adanya kesalahpahaman warga yang melihatnya makanya kenapa tentara polisi itu dilatih keras bahkan di luar batas kesakitan manusia karena memang mental kita ditempa jangan sampai kata pelatih mental kita menjadi mental kerupuk mental tempe ini dan saya yakin Tantama Bintara Perwira yang pernah menjalani masa orientasi masa cendera di muka eh pasti udah tau lah rasanya tidak perlu ngomong apalagi seorang kemandan ya yakin lah pasti saya tahu ya walaupun ya ini pakai polisi teman saya litingan saya lah AKB-199 saya yakin di internal anggota pasti ada yang pusing tuh dengan viralnya begini karena apa setiap pimpinan itu selalu berpikir bagaimana anggotanya itu sukses baik itu sukses dalam karir dan sebagainya itu selalu pasti dimana-mana tapi kalau sudah viral begini kawan kalaupun ada satu dua eh bayangkan seorang kemandan berpikir bagaimana nanti anggota dapat THR sampai berpikir ke sana di saat ada mau ada THR karena pimpinan tahu karena kemandan tahu ini pasukan saya ini anak buah saya apalagi Lusana Khabri tidak pernah itu lama-lama di satu wilayah mulai dari Leknan 2 Leknan 1 kapten sampai kolonel itu sampai kombes ya paling dua tahun pindah meninggalkan karya dua tahun pindah meninggalkan kenangan maka kita dulu itu punya stilah bahwa yang punya satuan yang punya markas ini adalah Tantama dan Bintara kami-kami yang diberikan wewenan yang diberikan amanah sebagai perwira hanyalah ini adalah sebagai pelintasan akan menjadi sebuah kenangan karena kami harus berpindah-pindah sampai kami berpikir begitu doktrin maka rawatlah satuanmu rawatlah markasmu rawatlah kesihatanmu di situ karena kalian yang empati sampai bertahun-tahun sampai bahkan puluhan tahun itu satuan rawatlah kami para kemandanmu para pimpinamu para peluramu khususnya yang dari Akabri hanya melintas kayak saya punya pengalaman semua sama darat laut udara polri lusana Akabri itu sama kayak pengalaman saya itu masuk di Madiun 501 baru satu tahun pindah lagi ke Malang ya ke Jabung habis itu gak lama pindah lagi ke Madiun ya ulangi sebelum pindah ke Madian ikut 503 di Mojusari udah pindah ke sana kemari habis itu selapa gak lama lagi pindah ke Papua di Papua masuk ke Bergi Pindah Puluh gak lama pindah lagi ke Batalian 754 belum lagi penugasan jadi kalau ada permasalahan permasalahan sebetulnya tidak perlu viral begini karena apa orang yang tidak pernah merasakan bagaimana kita dulu di dalam tradisi kekeluargaan kita itu mereka tidak akan paham maka yang keluar akhirnya kontra karena mereka tidak pernah merasakan apa yang kita rasakan bagaimana kita dibentuk jiwa kursa jiwa kursa bukan hanya perleting bukan bahkan terjadi jiwa kursa antara Tantama Bintara Purura jadi satu tim dibuat jiwa kursa ada jadi jiwa kursa itu bukan hanya perangkatan bukan hanya itu semata bukan contoh latihan rider ya disitu ada Prada Pratu Praka Kopral mungkin ya Serda Sertu Serka Lieutenant 2 Lieutenant 1 Kapten Mayor Letkol jadi satu latihan lepas pangkat buat jiwa kursa berdiri seorang pelatih beberapa pelatih jadi jiwa kursa itu tidak hanya perleting jiwa kursa juga dibentuk dalam sebuah tim unit dilatih sama monunya hukumannya sama ilmunya sama capeknya sama bahkan mungkin Perirah jauh lebih capek anak buahnya pasukan sudah seterah Perirah kumpul dan kembali lagi kepada saudara-saudaraku ya khususnya yang masih aktif baik di Rekan-Rekan TNI maupun Polri kalau ada permasalahan internal saya hanya disini yang sudah di luar ini sudah merasakan bagaimana kehidupan bebas tidak seperti lagi kehidupan di militer dan polisi hanya bisa berpesan jika ada permasalahan internal biar kalau selesaikan internal ya tidak perlu dipiral-piralkan karena yang rugi pasti semuanya kalian semua yang rugi saya bilang nyatanya sekarang ya yang menyebarkan juga kena kode etik yang disebarkan juga kena juga diganti ketawa ketawa orang yang tidak tahu masalah ketawa ya masuk tentara masuk polisi itu bukan diulus-ulus bukan pembentukan mentalnya itu ya jadi orang yang tidak pernah mengalami kehidupan pembentukan mental seperti TNI polri saat pertama masuk itu tidak akan paham bagaimana kehidupan kita dalam menciptakan kedisiplinan jadi kalau viral begini ya pro kontra rusak lagi nama kalian ya mungkin saya juga dianggap terlalu berlebihan membelan sebagainya mungkin juga ada tidak senang ya wajar tidak ada masalah karena mereka memang tidak tahu ya intinya di sini ya yang saya tahu dan saya pahami semua lulusan AKB entah tim berapapun selalu berpikir bagaimana anak buahnya pasukannya itu mantap bagus saya meyakini itu maka silakan ya kalau ada permasalahan dengan komandan apa cukup selesaikan internal karena tidak ada gunanya karena selalu sama-sama karena ada apalagi nanti ada yang buntur-bunturkan ya belum lagi ada upaya TNI Polri ini mau dibuat jarak ya ada lagi kelompok yang yang menginginkan rakyat dengan TNI ini menjadi renggang ya ada yang ingin lagi antara pimpinan dengan anak buah ini mau direnggangkan ada kelompok-kelompok itu di di luar sini di luar kami ini ada yang senang kalau tentara sama polisi dibunturkan yang senang kalau tentara dengan rakyat dibunturkan yang senang kalau antara polisi dengan polisi dibunturkan yang senang kalau tentara dengan tentara dibunturkan yang senang jika melihat pimpinan dengan bawahan dibunturkan ada adalah mereka mereka yang tidak pernah tahu dan merasakan kehidupan-kehidupan yang di alami kita alami ada saja orang-orang begitu dan itu tidak bisa kita hindari jadi teman-teman kawan-kawan semua saya tidak bermaksud membela teman saya Pak Kapolres Nenukang akhirnya dicopot itu bukan hanya memberikan gambaran secara umum bahwa doktrin akabri darat laut udara polri adalah sayang rakyat sayang anak buah cinta tanah air cinta negeri jadi saya minta minta maaf kawan disini saya hanya menyampaikan sedikit suatu pesan agar tetap kompak antara pimpinan dengan bawahan sesama polri sesama TNI karena saya punya prinsip TNI dan polri berserta rakyat bersatu negara ini kuat itu saja kawan salam hormat buat semuanya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh